Pemirsa sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran mendunggap pajak. Salah satunya wisata Tegalmas yang belum membayar kewajibannya, yaitu pajak hotel dan juga reklame masa Juni dan Juli 2019, 11,80 juta rupiah. Diketahui badan pendapatan daerah Pesawaran telah melayangkan surat teguran kepada wajib pajak, namun hingga saat ini belum ada respon. Kepala badan pendapatan daerah Pesawaran, Wildansyah melalui Kabit Pajak Daerah dan Laidja, Syarif Husin mengatakan, ada enam destinasi wisata wajib pajak yang menunggap dengan total mencapai ratusan juta rupiah, yakni Tegalmas Island yang menunggap pajak hotel dan reklame sebesar 80.440.000 rupiah, lalu Andreas Resort pajak hotel sebesar 16.640.000 rupiah, Sari Ringgung pajak hotel dan pajak parkir sebesar 11.721.000 rupiah, Mutun pajak hotel dan parkir 6.841.000 rupiah, Ping Chun pajak hotel sebesar 4.860.000 rupiah, dan Villa Gardenia pajak restoran sebesar 4.000.000 rupiah. Syarif mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata tersebut untuk segera membayar tungkakan pajak. Bahkan pihaknya juga telah melayangkan surat teguran yang ditembuskan ke KPK, namun hingga saat ini belum ada respon dari pengelola tempat wisata. Respon dalam arti formal belum, tapi secara persuasikan kita lakukan komunikasi terus agar dilakukan pembayaran, Bagi pelaku usaha yang masih membandel tidak mampu membayar pajak, maka jumlah pajaknya akan terus bertambah, karena setiap bulannya akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2 persen. Dari pesawaran Windra Firmanah melaporkan.